Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi saya mengenali sebagai Habib Jafar ya Coba MC udah ngebacain aja Yang kenalin teman-teman nama saya Imam Jurdil Saya dari Ternate, Maluku Utara Di tahun 2015 saya memutuskan untuk merantau ke Jakarta Dan hal pertama yang saya belajar di Jakarta adalah Bahasa-bahasa uang Yang goceng, jeban Karena menurut saya ini tuh penting buat transaksi di Jakarta gitu Soalnya saya pernah, pas datang di Jakarta Saya ke konten HP buat beli chargeran iPhone Saya tanya berapa, kata dia pego Dalam hati saya, ya Allah, saya cuma bawa rupiah Saya kira yang diminta uang mata Peru besok aja Cuma karena malu bertanya, saya ngasih uang yang paling gede Saya ngasih 100 ribu, kata dia Mas, gue ucap lagi, saya bilang ambil aja kembaliannya Setelah itu saya belajar ke teman-teman saya gitu Dan saya udah tau 4 bahasa uang yang ada di Jakarta 5 ribu goceng 10 ribu ceban 50 goceng dan 100 ribu cepe Dan saya baru sadar, kalau pego itu Singkatan dari 1 cepe, 1 goceng Cuma karena udah tau ini saya jadi sombong teman-teman Jadi angku saya Pernah saya ke warung beli roti, saya tanya berapa, kata dia 5 ribu Saya bilang, hmmm, goceng Ke Alfamart beli cebina, saya tanya berapa, 10 ribu Saya bilang, hmmm, ceban Sampai saya balik ke konter hape buat beli headset Saya tanya berapa, kata dia 35 Dalam hati saya, ya Allah, ini berapa lagi, ya Allah Cuma dengan tenang, saya tatap mata dia Dengan yakin saya bilang, ceban ban-ban go 3 ceban, 1 goceng itu Jujur, banyak banget seolah kutur yang saya alami di Jakarta gitu Salah satunya, hanya di Jakarta Saya pernah ketemu pengamen yang lagi uangnya maksa Jadi saya baru pulang kampus, naik angkot Pas duduk, tiba-tiba ada pengamen masuk Ke saya, jeng, 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 jeng Mas, tolong dibantu mas Saya bilang, mohon maaf mas, jangan duduk di pahas saya Kan ngamen bisa diri Duduk di pahas saya dia Udah gitu makin kencang suaranya Jeng, 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 jeng Mas, tolong dibantu mas Mohon maaf mas, saya gak punya uang Terus kata dia, bukannya apa-apa mas, tolong dibantu Ini supir kita pingsan Kita mau kecelakaan Mana saya gak bisa bawa kopling lagi Maksud saya beda sama pengamen-pengamen di Ternate gitu Pengamen di Ternate tuh ramah-ramah dan islami Kita kalau lagi nongkrong, pengamen datang Jeng, 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 jeng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu, bapak-bapak Sesungguhnya Sedakah itu menutup 70 pintu keburukan Ibu bawa-bawa hadis Emang ada hadisnya, bu? Ini 20 ribu, bu? Emang beneran bawa hadis ini? 20 ribu Beneran bawa hadis Dan soal kultur yang saya alami lagi adalah Saya tuh kesel gitu awal-awal di Jakarta Tiap malam kalau saya lagi begadang Saya suka kaget Dengar bunyi tiang listrik dipukul hansip Bukannya apa-apa, masalahnya mukulnya kencang banget Teng, sampai jatuh tiang listriknya Gimana gak kaget coba itu Jadi waktu itu teman-teman Saya lagi begadang gitu Fokus buat belajar Tiba-tiba dengar bunyi Teng Saya nengok keluar kan Ada hansip gini nih Oh mungkin tanda jam 1 malam Saya lanjut begadang lagi Tiba-tiba ada bunyi Teng, teng Saya nengok keluar Hansipnya gini Oh mungkin ada jam 2 malam Cuma versi dia Red Squad gitu Saya lanjut begadang lagi tuh Tiba-tiba ada bunyi Teng, 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 teng Ih lah kok banyak Pas saya nengok keluar Emang ada kereta api lewat Ting, 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 tutut gitu Dan sebagai perantau Kadang ada beberapa orang ternate Yang datang ke Jakarta tuh suka nyari saya Buat nemenin mereka kemana-mana gitu Biasanya tuh ibu-ibu sama bapak-bapak Cuma mungkin karena dari daerah Itu tuh agak sedikit norah Ini saya pernah temenin bapak-bapak Ke Monas Saya bilang pak Udah nyampe di Monas kan pak Bapak diri dekat Monas Biar saya fotoin gaya pegang emas Pas saya angkat hp saya Kata bapak-bapaknya Gil kamu aja diri Biar bapak yang fotoin Lah anjing norah banget anjing Begitu juga ibu-ibu Ibu-ibu kalau datang Saya temenin ke Tanah Abang Tapi pernah pas ibu-ibu ke Tanah Abang Dia tuh suka kesel Karena ngeliat ada pedagang Yang lagi jualan tapi sambil live TikTok gitu Jadi pernah nih Ke Tanah Abang Pedagangnya lagi live TikTok Ibu-ibunya lagi nanya kan Mas yang ini berapa mas Boleh dicek ranjang kuning Boleh dicek ranjang kuning Ditanya lagi Mas yang ini berapa mas Bisa dibayar kok pakai mawar Bisa dibayar pakai mawar Karena kesel ibu-ibunya jadi geprek meja Mas Spill etalase nomor tiga dong Rakyat dari saya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tidak Terima kasih.